Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung di acara seremonial penyerahan donasi secara simbolis oleh CJCIMB Sekuritas Indonesia kepada Yayasan Adhan Peduli Indonesia, Pantian Suhan Mutiara Ambon. Suatu kebanggaan bagi saya Talita Zahra dari tim ISG CJCIMB Sekuritas Indonesia yang akan memandu berlangsungan acara di pagi hari ini. Sebelumnya saya memohon maaf apabila saya memakai masker, dikarenakan saat ini saya sedang berada di kantor dan harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kami ucapkan selamat bergabung di dalam acara seremonial penyerahan donasi secara simbolis ini. Ibu Elaksi Wihirawan, selaku Head of Human Resources, CJCIMB Sekuritas Indonesia, selamat pagi Ibu Siwi. Pagi, pagi Talita. Kepada Bapak Wilm Italil Pesci, selaku Ketua Yayasan Adhan Peduli Indonesia, Pantian Suhan Mutiara Ambon. Selamat siang Bapak Wilm. Selamat siang Talita, bahkan selamat siang untuk semua stafs CJCIMB. Saya ucapkan juga selamat bergabung kepada Ibu Heni Malumbot dan juga Ibu Ulan Umiana, selaku para wakilan pengurus dari Piyayasan Adhan Peduli Indonesia, Pantian Suhan Mutiara Ambon. Selamat siang Ibu Heni, Ibu Ulan. Selamat siang. Dan juga selamat bergabung kepada seluruh tim ISG, CJCIMB Sekuritas Indonesia yang kami banggakan. Baik, untuk memulai acara di pagi hari ini, marilah kita saksikan pemutaran video persembahan dari CJCIMB Sekuritas Indonesia dan Yayasan Adhan Peduli Indonesia, Pantian Suhan Mutiara Ambon berikut ini. Selamat menikmati. 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 saya juga harus menggunakan masker karena kami semua berada di kantor jadi harus tetap menjaga prokes pada kesempatan ini saya atas nama PT. CJCMB ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Arjen Peduli Indonesia, Mutiara Ambon karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyalurkan donasi yang merupakan tanggung jawab PT. CJCMB terhadap prinsip ESG atau ESG atau Environmental Social Government salah satu target aktivitas ESG kami adalah sesuai dengan amanat yang tercantung dalam PBB poin delapan kami berkomitmen untuk memberikan donasi kepada Yayasan Kantor dan Panti Asuhan di Indonesia nah pada tahun ini kami mendapat kesempatan untuk memberikan donasi kami kepada Yayasan Arjen Peduli Indonesia, Mutiara di Ambon untuk itu semoga dengan dilakukan yang pemberian donasi ini dapat membantu adik-adik anak-anak semua untuk mendapat pendidikan dan kesempatan yang sama dalam hal pendidikan dan ekonomi dengan keterbatasan yang ada untuk adik-adik atau anak-anak yang sedang berjuang kami harap tetap semangat tetap ceria dalam kait cita-cita serta untuk Bapak Ibu Pengurus Yayasan Arjen Peduli Indonesia di Ambon tetap semangat tentunya tetap sehat untuk menjaga anak-anak di sana dan membantu dan memberikan keceriaan semangat bagi adik-adik di bawah naungan Yayasan Arjen Peduli Indonesia saya rasa dari kami itu saja dan saya harap adik-adik teman-teman semua dapat tetap menjaga kesehatan semangat dan tentunya jangan lupa kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar semua di CJSMB teman-teman Yayasan Advent dan juga anak-anak selalu dalam melindungan Tuhan Yang Maha Esa saya rasa itu saja Talita dari saya salam sehat untuk Pak Wim dan Bapak Ibu Pengurus terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan waktu dan saya persilahkan kembalikan kepada Talita terima kasih terima kasih banyak Ibu terima kasih banyak Ibu atas sambutannya baik selanjutnya mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Bapak Willem Itali Pesci selaku Ketua Yayasan Apsan Keduli Indonesia Tanti Asuhan Mutiara Ambon kepada Bapak Willem kami persilahkan waktu dan tempatnya oke terima kasih Telita selamat siang semua pengurus dari CJS YI yang berhormat Ibu Baksi Hirawan yang sudah menyampaikan kata-kata sambutan oleh pembuka akan pertemuan kita di siang hari ini tentunya kami atas nama Yayasan Apsan Keduli Indonesia merasa bangga bisa bertemu dengan karyawan karyawan dan pimpinan dari CS CIMB bagi kami di Ambon ini daerah yang sangat terpencil kami merasa bangga oleh karena bisa dijangkau dari semua apa tersebut teristimewa dari Jakarta khususnya dari CGS INB ini untuk kami di Ambon karena melihat akan rentang yang kendal yang cukup jauh jadi ini memberikan jadi setel penghormatan untuk kami yang mana walaupun jauh selalu diperhatikan apalagi oleh CIMB ini jadi bagi kami adalah sungguh hal yang luar biasa luar biasa teristimewa kepada para pimpinan dari CGS INB ini yang sudah berkesempatan untuk membantu kami teristimewa bagi anak-anak kami di karyawan Adventur Indonesia ini sedikit latar belakang dari dari Diasan Advent Peduli Indonesia Pantri Asturan Mupiar kami ada di beberapa daerah di Indonesia jadi hal ini mungkin juga sudah sangat dikenal jadi bagi kami di Ambon adalah sebuah harapan dan cita-cita dengan keberadaan kami di walaupun di daerah di Pulau Ambon yang jauh tetapi kami sudah bisa dijangkau oleh semua saudara-saudara dari Jakarta jadi semoga dengan keberadaan kami lebih lagi dapat sempat untuk dapatkan donatur-donatur dari bagi kami sendiri yang kami andalkan hanyalah donatur saja untuk keberadaan kami sebab itu pada saat TGS CIMB ini menghubungi kami untuk ada kesempatan untuk mendapatkan bersuatu kami sangat senang dan kami sangat menghargai akan kesempatan ini mudah-mudahan pertemuan kita di saat ini bukanlah satu akhir tetapi ini adalah awal dimana kita dapat saling menjalin hubungan jalan komunikasi yang baik antara Pantai Asuhan Mutiara Ambon dengan CGS CIMB dan doakan semoga CGS CIMB ini akan tetap eksis maju dalam segala unit usaha yang dilakukan oleh usaha ini sehingga dapat bisa menjadi saluran saluran berkat bagi banyak orang saya pikir ini adalah penyampaian kami semoga Tuhan memberkati akan CGS CIMB lebih melebarkan sayapnya lagi dan bisa menjangkau banyak orang dan menjadi saluran bantuan kepada banyak orang doa kami doa kami kiranya Tuhan yang maha kuasa Tuhan dapat memberkati ibu dan juga semua staf dan karyawan yang ada di dalam perusahaan ini demikian informasi demikian sambutan yang kami bisa sampaikan terima kasih selamat siang dari Ambon tetap jaya CGS CIMB terima kasih Amin Amin Terima kasih banyak Bapak Willem Itali Pesci atas sambutan yang telah diberikan Baik acara selanjutnya adalah prosesi penyerahan donasi secara simbolis dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia yang akan diwakili oleh Ibu Laksi Wihirawan selaku Head of Human Resources CGS CIMB Sekuritas Indonesia kepada Bapak Willem Itali Pesci selaku Ketua Yayasan Aksen Peduli Indonesia Panti Asuhan Mutiara Ambon Baik dengan adanya simbolis penyerahan pada layar Bapak dan Ibu sekalian maka dengan ini CGS CIMB Sekuritas Indonesia secara resmi telah menyerahkan donasi kepada Yayasan Aksen Peduli Indonesia Panti Asuhan Mutiara Ambon Semoga penyerahan donasi ini dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan adik-adik di Yayasan Aksen Peduli Indonesia Panti Asuhan Mutiara Ambon untuk dapat berjuang dalam meraih impiannya walaupun dengan segala keterbatasan yang ada Baik, sebelum mengakhiri acara ini marilah kita melakukan foto bersama yang akan diambil oleh tim dokumentasi kami dimohon kepada seluruh peserta acara untuk dapat mengaktifkan kameranya dan aba-aba akan diberikan dalam hitungan ketiga oleh saya Oke, mari bersiap ya Bapak dan Ibu semua ya Oke, siap Siap Satu Dua Tiga Baik Sampailah kita di pekerjaan acara Semoga kontribusi yang kami berikan ini dapat bermanfaat dan juga menambah semangat seluruh anak-anak biaya saya akan peduli Indonesia Pantai Sifan Mucara Ambon Saya Talita Zahra Selaku host pada hari ini komit undur diri saya mohon maaf apabila terdapat ketalahan terdapat selama berlangsungnya acara Selamat siang dan sampai jumpa di lain waktu Sampai jumpa